assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman tulur-tulur petani petagang dan baju cinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga percapian baik itu cabe merah besar, cabe merah reading dan juga ada cabe rawit merah Alhamdulillah hari ini hari Sabtu sudah di tanggal 16 September tahun 2023 semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat warna biaya dan dirancarkan semua aktivitas kita dan kita berharap juga diberikan kelancaran rezeki sehingga kita tetap bisa mengenai kebutuhan keluarga kita terima kasih pada teman-teman yang sudah men-support channel ini sehingga channel ini bisa kita gunakan bersama sebagai sarana untuk bertukar informasi mengenai harga cabe yang ada di daerah kita masing-masing sedangkan informasi yang kami lihat di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari asosiasi petani cabe Indonesia Kabupaten Kediri dimana adalah harga-harga yang terjadi di pasar Indo-Pari Kediri untuk harganya memang masih sangat-sangat luktuatif atau sangat cepat untuk berubah untuk hari ini apakah ada perkembangan yang positif langsung saja kita informasikan daftar harga nega cabe di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 yang pertama ada cabe merah besar varietas Gada MK di angka Rp21.000 ini ada kenaikan Rp2.000 dibandingkan dengan hari kemarin kemudian untuk varietas Imola di angka Rp19.000 ini juga ada peningkatan Rp2.000 Alhamdulillah ada peningkatan dengan sedikit lanjut untuk harga dari cabe merah keriting hari ini di angka Rp17.000 harganya masih sama belum ada perubahan dibandingkan dengan hari kemarin dan yang ketiga ada harga dari cabe rawit merah kecil atau lombok jilik yang pertama ada varietas Ori Rp21.000 di angka Rp20.000 ini ada peningkatan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin kemudian nasmoro Rp0.03 Rp18.000 manu atau perundul Rp16.000 camellia Rp18.000 dalam lokal Nganjuk Rp17.000 Alhamdulillah ada kenaikan Rp1.000 semoga bisa naik kembali untuk keterangan stok atau pasukan di pasar untuk bare ada GMP 2 ton pasukan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi dan Propolinggo ada CMK 800 kg pasukan dari lokal Kediri dan Blitar ada CRM 12 ton pasukan dari lokal Kediri, Malang, Nganjuk dan Banyuwangi pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 1 ton penyerapan ke industri melalui gelapur ada CRM 3 ton dan pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CRM 1 ton dan tadi sedikit informasi yang bisa kami update untuk hari ini semoga ada guna dan empatnya buat turut-turut semua mohon maaf apabila informasinya belum berkenan di hati teman-teman semua terima kasih salam pada keluarga semoga siap selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati